Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan blog warga bahagia empat anak Selamat siang ya kawan tema kali ini kita keluarga main ke rumahnya kakaknya buddhanya ini dari rumah rumah kita berjalan sekitar 5 km ya kawan ini di samping perkarangan depan rumahnya kakak ipar ini perkarangan itu ya Pondok nah disini dibangin sebuah pentapa ya tujuannya untuk anak rileks untuk menghafal Al-Qur'an pondok hafal Al-Qur'an sebetulnya Bundanya sangat menikmati sebenarnya ini kebetulan ini masih musim penghujan ya jadi kelihatan hijau kalau musim kemarau otakannya ini karena lempung jadi kelihatan yang kersang nah yang ini di depan pas sama rumah kakak ipar ini barusan dibeli sama orang kota ya orang Surabaya ini dibuat semacam taman bukan taman maksudnya jualan-jualan tanaman yang sebelumnya yang yang punya ini punya stand di-deket-deket sama titralen jadi ini untuk stand pembantu aja ini banyak tanaman Oke sebelum kita lanjutkan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat ataupun kawan-kawan sekalian yang telah dengan setia mengikuti vlog keluarga bahagia empat anak semoga dalam kesehariannya selalu diberi kesehatan dimudahkan rezikinya dan dilancarkan segala urusannya Oke tetap semangat kita keliling-keliling dulu ini macam-macam tanaman ya yang dijual intinya tanaman hias ini bundanya lagi keliling-keliling lihat-lihat bangunan kita kurang tahu buat apa kelihatannya buat taruh material yang berhubungan dengan pertamanan kocil panas-panas kelihatan kakinya agak kepanasan enggak pakai sendal oke kawan kita sekarang kembali ke rumah kakak ipar ini lagi kecapean ini dan ini kebetulan lagi lagi pangen jagung ini anak kakak ipar yang nomor dua lagi bantu-bantu bungkusin sekedar info ini hasil panen sendiri nanti biasanya malam kalau siangnya bungkus-bungkus kalau malam nanti dicuar di pasar Uyung Surabaya jadi nanti kalau malam cukup jaga stand disitu nanti ada tengkulak-tengkulak yang mau beli jagungnya dan di sebelah kiri rumah lama ini terdapat bangunan baru ya kawan karena kebetulan kakak ipar lagi membangun rumah dan saya ucapkan syukur Alhamdulillah senang dengan kakak ipar ini bisa bangun rumah yang baru semoga dalam perjalanannya banyak riskinya dan dilancarkan segala usaha maupun urusannya kelihatan si bocil senang sekali kalau diajak ke sini oke kawan ini bundanya lagi bersama anak kakak ipar yang nomor dua ini cewek sendiri lagi menikmati siang dengan makan pentol dan yang itu yang nomor tiga putra ya itu yang nomor satu putra jadi anaknya kakak ipar udah besar-besar semua sehat-sehat ini kebetulan lagi bantu-bantu bangun rumah ya di sebelahnya ya ini ya ini bundanya coba-coba bantu bungkusin jagung manisnya kawan ini tadi barusan panen dari sawah langsung di bungkusin untuk info harga per plastik isi dua buah jagung ini harganya 3000 rupiah kalau udah selesai semua nanti malem dibawa kakak ipar jualan ke pasar wiyong Surabaya dan ini dikasih label ya tujuannya barangkali ada peminat bisa langsung dari tangan pertama pak petaninya ya sekian dulu vlog dari keluarga bahagia petana sampai jumpa lagi tetap semangat semoga dimudahkan di sekiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehehe